Pembesar diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO seorang TKI asal Cianjur dipulangkan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kematiannya namun pihak kuasa hukum menduga kematian TKI bernama Rohayati ini akibat disiksa oleh majikannya karena terdapat sejumlah luka bekas penyiksaan di tubuh korban. Tangis keluarga pecah saat jenazah Ati Rohayati tenaga kerja Indonesia asal kampung Sukamahi kecamataan Mandeci Anjur tiba di rumah duka. Diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Selama enam bulan bekerja di kota Dubai Uni Emirat Arab, kini Ati dipulangkan dalam kondisi sudah menjadi mayat. Kedatangan jenazah Ati disambut isak tangis histeris pihak keluarga serta kerabat dan para tetangga. Bahkan salah seorang anak korban jatuh pingsan saat melihat jenazah ibunya dikeluarkan dari mobil ambulan. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kematian almarhumah, namun pihak kuasa hukum keluarga korban menyebut penyebab kematian Ati diduga kuat karena disiksa oleh majikannya hingga Ati jatuh sakit dan meninggal dunia. Dugaan adanya unsur penyiksaan karena di beberapa bagian tubuh jenazah korban terdapat sejumlah luka yang diduga bekas penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya. Kuasa hukum korban juga sudah melaporkan pihak sponsor yang telah memberangkatkan Ati mengingat mereka tidak mau bertanggung jawab atas kematian Ati. Hingga kini oknum sponsor tersebut sedang menjalani penahanan di Maporesci Anjur. Hingga kapan itu? Sudah lama, setahun yang lalu mungkin. Komunikasi? Itu dalam komunikasi itu sempat membahas tentang kesehatannya atau bagaimana? Apa yang disampaikan oleh amat? Yang disampaikan waktu itu dia datang ke rumah, pernah mau keluh, gak punya uang katanya gitu. Terus ada kabar sering disiksa majikan atau gimana? Oh, dia emang gak tahu. Gak tahu. Ada pirasat gak? Ada pirasat gak? Ada, sering. Apa pirasatnya? Sering mimpi dia minta pulang, terus kemarin mimpi lagi dia sudah gak betah. Kami disini sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga almarhum, kronologi permasalahan TKI yang diindikasikan dari awal permasalahan yang dilaporkan kepada kami sebagai kuasa hukum dari pihak almarhum. Pertama, almarhum sering mendapatkan penyiksaan dari pihak majikan. Yang kedua, setelah ada informasi tersebut, maka tidak ada komunikasi lagi selama dua bulan. Ada lagi komunikasi dengan pihak keluarga, itu setelah Ibu Ati ini dalam keadaan sakit parah. Itu pun juga diinformasikan dari TKI yang ada di kantor agensi yang dari Cirebon, kalau gak salah itu. Henry mengatakan almarhumah Ati diduga diberangkatkan melalui jalur non-prosedural, sehingga Ati dikategorikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kuasa hukum berharap agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan Ati bisa bertanggung jawab agar memberikan hak almarhumah Ati dan jika tidak bertanggung jawab, maka pihaknya akan meneruskannya ke jalur hukum agar tidak ada lagi korban TPPO. Jinazah Ati Rohyati langsung dimakamkan di rumah duka.